Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini selasa 27 Desember 2022, saya selaku kabak penum di Fumas Pori akan menyampaikan update terkait dengan informasi kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah gangguan Kamtipmas tanggal 26 Desember 2022. Secara umum tren gangguan Kamtipmas mengalami kenaikan sebanyak 561 kasus atau 68,5 persen yaitu pada hari Minggu 25 Desember 2022 sebanyak 819 kejadian Dan pada hari Senin 26 Desember 2022 sebanyak 1380 kejadian Dengan rincian kejahatan sebanyak 1327 kejadian Pelanggaran tindak pidana ringan sebanyak 8 kejadian Bencana sebanyak 19 kejadian Dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 26 kejadian Kemudian untuk tren kejahatan Secara kuantitas mengalami kenaikan sebanyak 539 kasus atau 68,4 persen Pada hari Minggu 25 Desember 2022 sebanyak 788 Sedangkan pada hari Senin 26 Desember 2022 terdapat 1327 kasus Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian terdapat 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain pencurian dengan pemberatan sebanyak 141 kasus Narkotika sebanyak 105 kasus Curanmor sebanyak 36 kasus Pencurian dengan kekerasan sebanyak 11 kasus Dan judi sebanyak 3 kasus Sedangkan terkait dengan data laka lantas Jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 407 kejadian Dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 40 orang Korban luka berat 43 orang Dan korban luka ringan sebanyak 318 orang Ada pun kerugian material sebesar 870.375.000 rupiah Selanjutnya update penanganan perkara Gangguan gagal ginjal akut pada anak Dari pelaksanaan kegiatan penyidikan Yang dilaksanakan oleh penyidik ditipiter Bares Krimpori Pada tanggal 9 November 2022 Di CVSC Yang beralamatkan di Jalan Raya Tapos, Kota Depok Hasilnya adalah sebagai berikut Bahwa penyidik bersama-sama dengan puslap for Bares Krimpori Melakukan pengambilan sampling barang bukti Dari 42 drum propilen glikol Dengan hasil terdapat kandungan EG dan DEG Yang melebihi standar ambang batas sebesar 50% hingga 99% Selanjutnya melakukan penyitaan terhadap alat bukti Terkait di tempat kejadian perkara Dan diamankan langsung ke rumah penyimpanan benda sitaan negara Jakarta Utara Kemudian melakukan pemanggilan dan melakukan BAP terhadap 6 orang saksi Di antaranya T, A, H, W, DS, dan ML Kemudian 2 orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku Yaitu E selaku direktur utama CVSC Dan AR selaku direktur CVSC Sampai saat ini keberadaannya belum diketahui Oleh karena itu penyidik menerbitkan daftar pencarian orang Terhadap kedua pelaku Dengan nomor B-12163-11 Romawi-2022 Baris Krim Tanggal 25 November 2022 Atas nama E Dan B-12164-11 Romawi-2022 Baris Krim Tanggal 25 November 2022 Atas nama AR Demikian update pada hari ini Dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam presisi